Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Garis Biru, channel yang mungkin dapat menambah wawasan. Dan jangan lupa berlangganan dan menyukai video ini. Simak video ini dari awal sampai akhir. Maria Febe Kusumastuti menambah panjang daftar atlet dunia yang memutuskan menjadi muhalaf. Kisah menarik pun tersaji dalam perjalanan Maria Febe hingga akhirnya bisa memeluk agama Islam. Nama Maria Febe tentunya tak asing untuk pencinta bulu tangkis di tanah air. Sebab, perempuan yang lahir pada tanggal 30 September 1989 itu pernah mengharumkan nama Indonesia di sejumlah turnamen berlevel internasional. Di antaranya, Maria Febe telah meraih gelar juara di turnamen Australian Open 2009. Selain itu, dia juga menjadi juara di ajang Bitburger Open 2008 dan runner-up di Selandia Baru Open 2009. Maria Febe pun kembali mengundang perhatian lebih dari publik usai diketahui dirinya menjadi seorang muhalaf. Perjalanan panjang pun dilalui Maria untuk akhirnya memutuskan mengambil keputusan ini. Diakui oleh Maria, dia merasakan ketenangan saat mendengar lantunan azan. Kendati demikian, Maria kecil hanya bisa menyimpan kesenangannya tersebut dalam hati. Semua itu terjadi karena orang tua Maria merupakan pemeluk agam Kristen yang taat. Tetapi, situasi yang dihadapi Maria berubah setelah dirinya menjalani karir sebagai pebulu tangkis profesional. Meningkatnya karir Maria di dunia bulu tangkis membuatnya dipanggil untuk mengikuti pelatnas. Selama menjalani hari-hari di pelatnas, Maria menjadi semakin mantap untuk memeluk agama Islam. Di pelatnas, pemain spesialis tunggal putri itu bisa lebih sering berinteraksi dengan rekan-rekannya yang menganut agama Islam. Lewat cara ini, dia pun akhirnya bisa mantap memutuskan untuk menjadi muhalaf. Melalui bantuan dari seorang ustad yang adalah kenalan dari temannya di pelatnas, Maria pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal itu dilakukannya pada 2013, usai menjadi muhalaf. Maria pun memutuskan mengubah penampilannya, dia mengenakan hijab untuk menutup auratnya.